oke yang tak maksud the legendnya of the legend-legend ini sejarahnya waduskin biar tahu kebuka tapi kalau nyandar-reganya sesuai pengenangannya sesuai harapannya memang payu tidak oke elok rewasinya memang spesifikasi wadus lomba kopior-kopior semok oke dan ini kambing ini kondisi seharusnya sudah manak dan ternyata belum manak karena sembilangan oke sampelah sudah sepulang arit kita standarkan motor dulu kita akan bawa rambannya nanti saya sudah sampai di kandangnya legend-nya of the legend-legend peternaknya juga legend of the legend-legend kambingnya juga legend of the legend-legend dan siapakah pemiliknya kita akan segera mampir sebetulnya sudah jarak sekitar 10 meter saya ngerem mendadak karena ini topik inti pentingnya penting di kandang itu ada kambing yang memang jumbo-nya jumbo serta yang milik geng-nya geng seperti apa kambingnya dan seperti apa koleksinya mudah-mudahan saja ada yang mau dijual apakah jantannya legend-legend itu mau dijual apakah ada matering lain kita akan segera ikuti dan kita kunjungi kandang guys kenapa 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 masih seperti biasa yang namanya pejantan itu mangani gedang klentik waduh kita orang-orang yang aku nyantrol ini ngenti mbak hahaha karena aku tunggu kawas ini aku tak gini nyantel ke ini lagi terus nyantel ke ini nyantel ini ngenti loh beledih kudang kalau orang-orang yang dicantrol ini maksudnya aku tunggu ini hahaha benar-benar jadi aku tidak maksud the legend-nya of the legend-legend kambing legend peserta kontes juga pernah anaknya juga api-api yang di sini yang mbak ini juga legend-legend tuat banget kenapa? enggak, enggak tahu-enggak ya aku tidak akan kembali dari apa yang mbak dari apa yang mbak yang mbak itu yang mbak itu dan ternyata di sini kita menjumpai sempat kita tadi juga rem mendadak ternyata karena kita melihat kambing ini lagi di bedung kok waduh ke diniur apa itu mbak ini sejarahnya waduh ini dia tahu gelomba iya tahu gelomba aku tahu orang yang cuba iya yang cuba benar kelas pejantan ekstrim iya oke ini di usianya berapa mbak ya sekitar tiga setengah tiga setengah tahun tahun empat tahun ya oke ini yang diceritakan kambing-kambing dengan model purba jantan purba legend ini bagian peranaan kondi mbak ini bagian ini 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 peranaan sumar terakhir terakhir ini terakhir ini terakhir ini bapaknya orang-orang ngerti kemudian tukun ini terakhir ini terakhir ini juga oh iya memang kalau kita melihat sisi posturnya terakhir ini 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 panjang lebar mbak itu apa yang lalu kalau nyandak regan ini jadi itu oke itu yang bercantan tapi nyandak regan ini sesuai sesuai harapan ini memang payu didal oke, elok, rewasannya memang spesifikasi waduz lomba kopior-kopior, semok wah, ini tinggi badannya 1 meter lebih lomba 1 meter 2 cm atau 3 cm ya? 1 meter nya jelas lebih lebih, iya oke, 1 meter nya jelas lebih tidak ada 1 cm atau 2 cm namun lingkar dadanya kambing ini sudah hampir 1 meter jadi ini tidak umum iya waduz legend yang enak-enak ini sebenarnya legend pisang dan ini di tempat ini dijual ini ini harganya kira-kira pedos ganteng gede, dur, ini harganya pira-kira ini jauh itu enak, mas jauh itu selawai selawai yuta iya, iya jauh laki-laki ini jauh itu 50 selawai juta? iya selawai juta untuk payu harapnya apa, mba? iya, mungkin besok nggak nggak ngerehat kandang oh, ini payu selawai juta harusnya ngerehat kandang ternyata harapannya payu ini mintanya 25 juta itu dengan tujuan yang terjual dari kandang ini apa ini nambah, mba? nambah apa ini? rencana mau nambah ke sana sepertinya masih ada mungkin ya tiga tiga peluang uang lah oke men kok sepur? ya, iya, men sekarang, nanti ini yang mingkur ini jadi orang-orang ngasih ini jadi orang-orang yang mingkur ini mudun ini yang mingkur ini yang mingkur ini yang mingkur sebelah ini jalan raya ini yang mingkur ini 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 sebelah ini oke oke dan ini harapannya untuk dijual adalah ketika nanti terjual ini memang harusnya kandang sekarang ketika ini jantan satu-satunya didol apa yang bisa lapis ini, mba? ya, mungkin tidak bisa jadi rencana ini jadi dibuka harga dan bisa mau ditol ini bisa ganti ini bisa ganti ini apa ini ini mungkin itu yang paling paling lebih paham jadi ini rekomendasi mungkin ini juga ada keranda sabdenonya ya sabdenonya lebih paham dan ini umurnya ini setahun kurang ini kurang lebih kurang lebih 9-10 bulan kalau saya juga umurnya yang ini tidak oke berarti ini ketika ini dijual artinya menurut itu itu seandainya kemarin calon pengganti ini jadi penawaran terakhir berapa, mba? yang pernah menawar belum belum ya mungkin sekarang tidak kabar bagaimana didol itu sudah pernah menik itu sudah tidak didol tapi dulu pernah ditanyakan beberapa pernah ditanyakan orang-orang dan ternyata itu itu ini mulai buka sekarang berarti kita perdana di kandangnya the legend of the legend legend dan di kandang peternaknya the legend of the legend legend karena itu yang terlalu dan ini baru pertama kali dibuka harga iya baru pertama kali oke regonya baru pertama kali ini dibuka 25 juta iya iya dan memang baru hari ini mau ngeh mau jual iya oke kesempatan peluang untuk teman-teman sepeda motor apa kuat mungkin tidak kuat kalau mobil tidak kuat yakin tidak kuat kalau sepeda motornya berduas 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 kuat ini sekintarnya punjul ini kalau lomba ini sekintar ini pas lomba pada saat dicublak lomba ini sekintar ini lomba dinas yang dicublak disama UGM ya oke di lapangan di lapangan ini kemarin belum gemuk seperti ini belum berarti sekitar sekintarnya harus dijelaskan ya punjul gede-gede wah ya bener ini sekitar punjul tidak ini ini panjang ini 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 yang ini sampai buka harga ya orang soalnya sampai jagung itu repot repot ini kengelan mbak peternaknya ini bernama mbah yang beralama di Kalilengki ini ya Kalilengki ini 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 teman-teman penasaran saya sempat juga tadi mampir di kebun tebu indahnya indahnya wisata kalau teman-teman tentunya sudah melewati kebun tebu di area kebun tebu di jograngan itu ada gang masuk iya ada gang masuk terus terus kok di kanan jalan nemu kandangnya mbah Basar iya oke jadi ini salah satunya dengan harga 25 juta permintaan dari mbah Basar ya 25 juta tentunya tergantung teman-teman semua nanti keputusan ada pada banjangan semua ketika mengendalai berjalan tansi ini juga didowur jumbo-nya jumbo yang ada yang the legend-nya of the legend-legend ada barangnya mbah ada barangnya iya ini kira-kira 25 juta itu apa yang sudah dikinkan mbah? ya mungkin masih bisa dikawal lah kalau dikawal lah dikawal lah dikawal 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 oke kita semua harus bertanya berarti sedihnya dan ada lagi cantiknya cantik pagi ini ini patroanya yang orang larang gitu mbah lalu ini lebih baunya lebih baunya darah darah ya oke darah apa yang mau disparu tapi ini masih bisa dikawal ini harusnya sudah dibawal susunya kalau diisi garp yang mana? itu mungkin ya apa cara-cara kesembilangan kalau tidak ada apa masanya mana itu susunya tapi itu cempe ini susunya sudah melorot tapi cempe ini sudah ada berarti kalau kasus yang sering dialami bahwa kambing bunting itu di usia 3-4 bulan itu sudah ada cempe ini susunya melorot seperti layaknya kambing menyusui ini kalau cempe ini ramah itu ya mbak? cempe ini ramah itu kalau cara filosofi ini dipangani apa mbak cempe ini? kalau cara solusi ini saya melalui orang lainnya mau sembilangan cuman sembilangan saya berapa bulan kawin lagi masih bisa beranak lagi oh masih punya peluang untuk bisa beranak bisa, orang lainnya itu itu ya pernah bahwa di belakangnya kami ramah itu? ya pernah seperti ini ini jadi kasusnya sembilangan baris sembilangan 2 bulan atau 3 bulan kawin ternyata ya bisa beranak itu anaknya ya nyatanya mana? umat kawin dikawin gimana? ada topik intinya inti aku dicokot pitak gak telilah umum tapi tak jelas nipisan ternyata hewan inilah yang kadangkala sering menyebabkan susu kambing mastitis nah ini loh ini jadi entupannya ini walahkah lorok ini sebenarnya pitak ini laler sapi ya mbak? apakah di sekitar sini ada sapi? gak ada gak ada cuman ya dan ini lah ketika ngentup di area punting susu kambing biasanya sedang bengkak iya ini salah satu pemicu juga seperti ini ngantup sekali itu perih, panas, luah dateng bisa tebak kapok mau kapan wih dan ini kira-kira saya tak ada poilnya mbak poil bacang wuhh, nombu banget jumbo-jumbo kubingnya daunnya 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 kelemernya kelemer sentir enak sentirnya pucuk airnya gak mbak? oke dan ini kambing ini kondisi seharusnya sudah manak dan ternyata belum manak karena sembilangan ya, sembilangan mbak, dengan kambing ini ini kan minusnya susunya telur karena kondisi orang sudah matang ya kita ngomongkan orang sudah matang karena sudah wayai orang manak tapi dari sisi postur memang luar biasa panjang, tinggi serta ekornya jentar telinga juga panjang pasunya juga bagus namun ada petaknya mak susunya telur ini metu kabeh ngisi kabeh ngisi kabeh ngisi kabeh oke mbak, sabar ini dengan darah jumbo ini ini dijual dengan harga berapa? ini dijual dengan harga sepuluh sepuluh bisa digoyang goyang ya, kalau goyang ya cuman sedikit soalnya pernah ini dulu itu pernah ditawar orang itu sembilan juta pernah ditawar orang sembilan juta dengan belum kasih belum kasih isi eman-eman isi eman-eman isi mesakni karfi ben mana tapi ternyata orang mana ternyata orang mana ternyata orang mana kalau kita amati dari sisi parameternya memang pasunya api tebel bluer nah telinganya juga panjang lipatannya simetri serta telinganya telinganya lumer posturnya sangat proporsional panjang tingginya ideal ekornya juga tegak susunya telur susunya telur susunya telur seperti ini tapi tidak berbeda susu telur sudah banyak tidak berbeda iya biasa cuma kadang-kadang teman-teman yang harap minat yang harap lihat kurang seneng tapi kok aku pernah apa susunya malah rambing lalu anaknya api-api anaknya juga lalu-lalu susunya orang jadi yang kadang menghalangi niat dan minat kita terhadap seekor kambing hanya pada masalah susu sebetulnya tesimo ni di kandang kami juga banyak di kandangnya panjeningan juga banyak yang pernah ngalami ternyata di anak generasi berikutnya juga orang masalah orang masalah yang penting susunya sehat susu waloro masitis juga orang kambing mending susu limau yang produksi kabel nah seperti itu teman-teman berarti ini anak lianera apa yang ceritakan ini ini tidak dibuka sejenis sejenis dibuka harga berarti satunya pejantan dengan harga 25 juta tentunya nego jumbo nya jumbo dan satu lagi doropel sepasang juga jumbo nya jumbo luas dibuka dengan harga 10 juta nego nah seperti apa sih sebenarnya kondisi di lokasi ini itu memang luar biasa eksotik setelah kita tadi datang juga melihat suasana kebun tebu yang luar biasa dan disini ada materi 2 yang terjual dan ini adalah daerah yang bener-bener punya materi-materi yang masih tersimpan oke mbak mudah-mudahan ini kedua ekor ini nanti dapat respon positif dari teman-teman tentunya amin terjual oke jadi jeniskan misal menghentikan kecil ya mbak mbak dapet-apet payu yang ini ya iya cukup bagi terus payu kabel terus kandangnya gede mending masih tetap semangat ngarit masih tetap semangat ngarit ngarit tiap mbak luar biasa semangat semangat bergantung-gantung oke seperti itu teman-teman dan jangan lupa tentunya selalu dukung channel kami Kambing Kalik Sing TV dengan cara di subscribe gunakan loncengnya di like di comment serta di share sebanyak-banyaknya dari video kami bermanfaat untuk teman-teman peternak Indonesia selamat siang dan maturnu selamat menikmati selamat menikmati